Pada kesempatan malam kali ini kita bakal menarik sosok suster mesot Saya trauma Saya trauma Dia telah memperkosa saya Astaga Dia membunuh saya Lalu memotong kondisanya Apakah sebelumnya mbaknya ini punya hubungan sama dokter tersebut? Gitu Menurut tujuan anda itu anda kan sering menampakkan diri kan ya? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ulu Umi'lifah Official Dan juga channel Padebukan Ilma Hikmah Gio Channel Ufo Dan channel Gif yang terutama yaitu channel Gus Idris Official Yaitu Gio Bener gak mas maaf Ya Sahabat Gak perlu banyak bahasa bahasa lagi Kita Sudah mengumpulkan Para Cewek-cewek kepo Dan juga mas Dhani yang paling suka bertanya Yang paling sering bertanya Ya mas maaf ya Mas Dhani ini sering bertanya Jangan Jangan ketawa Kalian Kalian Kasian Jangan ketawain orang ini Oh sis ini Di sekolanya Mas Dhani ya Kemana tidur ya Saya lihat videonya Kok bisanya tidur itu lu Oke Kecapean ya Enggak terlalu apa Emang hayati dalam sebuah Mendengatan ilmu Sampai ketiduran gitu Ya Setelah Bukan gitu Lagi Lagi kecapean Setiap hari capek Ya Ngapain Oh ya Senam Oh Sinau Belajar ya Sinau Capek belajar Mas Dhani ini Capek untuk belajar ya Jangan belajar Kalau gak mau capek Ya sahabat Gak usah banyak Cincong lagi Kita langsung saja Pada kesempatan malam kali ini Kita bakal menarik sosok Suster Ngesot Yang dimana Suster Ngesot ini Kalau gak salah itu Dia itu Sosoknya itu Memakai baju seperti suster gitu Namanya itu suster ngesot mas ya Namanya suster ngesot ya gini Ya Tapi mungkin kalian kalau suster ngesot pasti tau lah ya Tentunya banyak juga ada di TV Di TV banyak Tapi kalian belum tau kan banyak Ceritanya tentang suster ngesot lah Itu yang mungkin dikipoin para-para sahabat-sahabat di luar sana Mungkin mereka tau ah suster ngesot mungkin dia pakai baju suster Cuman yang mereka belum tau Mungkin sebagiannya belum tau Kisahnya sebagian Gimana sih kok dia jadi suster ngesot awalnya manusia Atau kan dulunya itu Dia itu jadi manusia dulu Atau gimana kan Mereka ada yang Belum tau sebagian ya Mungkin sebagian ada yang tau Sebagiannya belum tau kan gitu Nah ini kan Jangan saya dong Saya masih kecil Gak bisa saya Nah ini pertanyaan ini Baru muncul di otak saya ini Suster ngesot ini Kan banyak dulunya manusia Terus jadi hantu gitu Ini sosok korin Atau memang hantu yang menyerupai Orang tersebut Biasanya sih rata-rata Ra ini yang saya tau terjadi saya kayaknya Itu kayaknya Hantu yang menyerupai si dia Gitu sahabat Tapi ada juga kemungkinan Karena gini Tergantung lihat dari Kronologis dia Karena kan gini Dulu ada sosok membunuh gitu Kayak contohnya Ada kan tadi Waktu itu Yang kita pernah baca Yang kita pernah-pernah sharing itu kan Atau Sustang Ngesot itu Dia itu kan Dulunya manusia Yang waktu Apa ya Dia itu kena korban lah intinya Kena dibunuh orang Cuma Mayatnya itu kan Gak dikuburin Hanya disimpen Dibuang Nah itu kan arfanya Bisa jadi kentangan juga Kadang juga dari Ada yang menyerupai Si dia Itu juga bisa Tapi kalau denger sini Ada dua versi itu Antara ada yang menyerupai Dan juga armanya Bendayangan Itu Tapi yang kalian tahu Mungkin kalian bisa komen di bawah ya Yang sebenarnya itu gimana Karena kita juga Gak terlalu kusututur Ngesot Karena kita yang gak Pukul sama rumah sakit Makanya itu Makanya di video kali ini Kita ingin menguaksih apa Makanya kita Cari tahu apa penyebabnya Iya Ataukah dia ini Jin yang menyerupai si dia Ataukah ini Aroh dia yang ditanyakan Mungkin kita tanyakan Kalau Yang tahu Komen di bawah Ada yang tahu Ada yang tahu Ya Sebelum kita Ngambil sosok Suster Ngepot Ngesot 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 Nah itu kita Salawat dulu sahabat Ini Ciri khas kita Ciri khas santri Kita tetap Suara apa itu Notifikasi Aduh Mas Dhani Mas Dhani Ya Dimanapun Dan kapanpun Kita berada Kita tetap salawatan Kecuali dimana mas Kamar mandi Nah itu Ayo kita langsung Salawatan saja Ini Siapa yang memimpin Mas Dhani atau Mas Mofax Bapak Ya adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi kalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad Ibni Abdillah As-Saudh Alhamdulillah sahabat Yah kita langsung saja Monggo mas Mofax diambil sister Ngepot Ngepot Ngesot Ngepot Ada Anypot 느�esta Tempat Mas Sardini B life Tengok Assalamualaikum Jangan dekat-dekat saya Kalau kita tidak apa-apa kan? Kalau perempuan tidak apa-apa kan? Jauh Kayaknya dia trauma dengan laki-laki ya Ini adalah peristiwa yang sangat mengutihkan gitu ya Assalamualaikum Assalamualaikum Bisa bicara? Iya Saya bisa bicara Apa Mbak Renna mau mau mulainya? Umurnya berapa Mbak? Waktu meninggal? Kalau boleh tahu Umur saya Masih 25 tahun Masih muda ya? Iya Mbaknya sudah mempunyai keluarga atau bagaimana? Belum Belum menikah kan? Iya Belum menikah Terus kalau boleh tahu itu Peristiwa yang menyebabkan Mbaknya itu meninggal kenapa? ini Saya trauma Saya trauma Saya trauma Trauma kenapa? Karena dia telah memperkosa saya Dia membunuh saya Lalu memotong kagi saya Lalu jasa saya disiupan di ruangan Yang mana kalau boleh tahu Laboratorium Kalau boleh tahu ya mbak ya Mbaknya ini kerja di rumah sakit Mana ya Terus yang memperkosa mbaknya itu Siapa Seorang dokter Astagfirullah Pada saat itu Saya sedang menjaga seorang pasien Dan saya ingin mengambil obat di ruangan laboratorium Dan pada saat saya ingin mengambil obat itu Dokter itu mencegat saya Menghadang saya Apa sebelumnya mbaknya ini punya hubungan sama dokter tersebut Apa mungkin dokternya itu udah ada perasaan sama mbaknya mungkin Saya tidak tahu Kalau boleh tahu Sudah berapa lama kerja di rumah sakitnya itu Baru Satu tahun Satu tahun Satu tahun dua bulan Satu tahun dua bulan Satu tahun dua bulan Hampir telah malam Waduh Saat saya lembur Karena menjaga pasien Saya merawat pasien Kalau gak salah suster itu ada jadwalnya? Iya Saya lembur Karena saya juga merawat seorang pasien Yang dimana pasien ini Keluarganya tidak ada yang ingin merawatnya Jadi Kalau lihatnya mbaknya itu baik ya Emang yang jaganya cuma mbak aja Iya Padahal banyak kan susternya Tahu susternya cuma sedikit Sangat banyak Susternya banyak Tapi yang jaga cuma mbaknya aja Iya Terus apakah sekarang dokternya itu masih ada Dan masih kerja di rumah sakit itu? Iya Situ-situ Maaf ya Sebelumnya mbaknya itu kenal gak sih sama dokternya itu atau gimana? Saya Hanya Seorang suster Perawat biasa Yang Harus Nurut Dan nurut kepada atasan Jadi saya akan Harus nurut Kepada sang dokter tersebut Tapi pada saat itu Saya melawan Saat dia ajak Lalu saya Dia di Tiga Dan diperkosa Astagfirullahaladzim Terus apa di rumah sakit itu udah ada yang tahu? Kejadiannya Saya tidak tahu Sekarang Saya hanya ingin membalaskan Rindam saya Kepada Semua lelaki Setiap Malam Jika ada Jika ada seseorang yang berjalan di ruangan yang sakit Bukan saya kejar Dan akan saya bunuh Senjau Itu Bagaimana Sering menampakkan diri Sering menampakkan diri Ia Sering menampakkan diri Dalam artinya Sering menampakkan diri itu Tujuannya untuk apa? Apakah Untuk bales dendam Pertama ya Untuk bales dendam Atau kedua Itu Untuk Supaya kamu itu Ngasih gode ke orang Orang yang Lain Pengen tahu Ini tuh saya Udah mati dan jasad saya disini, itu antara dendam atau pengen ngasih tahu? saya ingin eksistensi saya kepada seseorang yang ingin saya balas dan itu duduknya pertama atau intinya itu balas dendam ya? iya lata saya sangat memenji laki-laki terus apakah anda dengan membalas dendam kan seandainya kalau balas dendam itu sudah tercapai ya? iya terus apakah anda itu akan menghilang atau akan tetap berkentayangan seperti itu sebelum jasadnya ditemukan? saya akan tetap ketayangan walaupun sudah balas dendamnya sudah terbalaskan ya? iya jika jasad saya sudah ditemukan tapi tujuannya itu apa? iya 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 apakah apakah setelah dendam itu terbalaskan apakah gak kepengen jasad anda itu ditemukan dan dikuburkan dengan selayaknya? saya ingin tapi yang terutama dalam saya terbalaskan tidak 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 iya 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 tapi sampai saat itu pun dendam anda masih dibelintam peraskan iya selagi masih ada laki-laki di rumah sakit itu Akan saya Dewar Ini ya maaf ya Saya lihat dari anda tadi Dari anda tadi Saya melihat bentuk anda itu Bukan 6 bulan loh Karena dari Bukan dari postur dia Dari tadi saya ambil Itu kayak udah lama dia Antara Berapa tahun dia Kalau gak 6 bulan Berarti kamu ada yang kamu tutupin Dan sebenarnya kamu sekarang itu Masih ada dendam lagi Sama satu orang lagi Dia masih berkeliaran Bahkan kamu belum sempat Untuk membalaskan dendam kamu kepada dia Yang satunya udah Berarti Saya lupa Setiap laki-laki Kan saya pun Jujur kamu disini Kamu disini Meninggal udah berapa tahun Saya Berkerja disini Setahun Satu tahun Yakin Kamu jangan Gak bisa menutupi semuanya Apa perlu Panggilkan kodam yang satunya Eh kodam apa Penghuni situ Dia tahu semua lo Diam Kok diamkan Disini itu kita juga membantu kamu Pengen menguat kamu Dan juga kamu Jangan ada yang ditutupin Berjalan Percaya dengan laki-laki Tidak Gak gini Bailan mungkin Dia itu dengan satu laki-laki Salah pilih Atau salah Apa ya Waktu itu mungkin Lihat masih trauma juga ya Menganggap semua laki-laki Sama Pertama tidak Jangan kau anggap semua laki-laki itu sama Tidak ada Tapi Kamu disini sekarang Saya butuhkan adalah Kejujuran Coba Mungkin Mbak Nes yang bertanya Saya tak cari informasi Banyak yang benar itu Udah berapa tahun sih Meninggalnya Satu tahun Dua bulan Meninggalnya Katanya tadi Nama bulan Udah aku tau kamu Sekarang Kamu Udah Meninggal Lima tahun yang lalu Lima tahun yang lalu Sekarang kamu berikan tayangan Karena yang disitu Yang Apa Melacakan kamu itu Bukan satu orang Melainkan dua orang Yang satunya Udah terbalaskan sama dia Sekarang dia Tersiksa Dan dia Sekarang ini yang Dia Apa Dia itu Sekarang kesiksa banget Dia habis Dia Yang dia itu Yang bunuh dia Yang dokter itu Yang satu kan ada dua Dan ternyata dua Yang satu ini Dia masih belum terbalaskan Iya Karena yang satu ini Juga mungkin Yang gak tahu Yang gak tahu ya kenapa Dia gak bisa terbalaskan Bener kan Iya kan Tau dari mana Oh taulah Dan terus gini Satunya kan udah terbalaskan ya Dia udah matikan Yang satunya Ini kenapa kamu kok Dalam mati kok Dalam jangka lima Lima tahun itu Kamu gak bisa mengejar dia Kenapa Kenapa Dia selalu ditemani Ditemani Saya mencari waktu Untuk Selan dia sendirian Jadi kamu bisa Menunjukkan Estritensimu Kalau dia sendirian Iya Saya tidak suka Dengan keramanya Gitu Ya Aduh Kasian juga ya Maksudnya tuh Ditemenin Ditemenin sama Nah dia tuh gini Dia tuh Maksudnya dia tuh Dia tuh gak suka keramanya Jadi kalau dia bener-bener sendiri Gak ada yang menit Dramati Sesama manusia Dia tuh kalau dia sendiri Dia masih akan Menhidupkan estritensimu Tapi kalau dia itu Bareng-bareng terus sama Atau sama sahabat Cerahat Dia mungkin gak bisa Gak bisa Menhidupkan estritensimu Cuma dia Meneret Masih bisa Dan hidup dia ya Lihat tadi Hidup dia yang sekarang Hidup ini Dia agak sepres Kira-kira kamu Ganggu terus ya Berarti berlahan Mulai berhasil Berhasil Lalu ya Karena dia Rencananya Seperti itu Dia bertahap Menyembuhkan langsung PL Dokternya langsung ya Kalau dokternya Pada saat Itu tuh Saya sempat Menajukan Existensi Wujud saya Dia Banyak sama Mbak Kenapa tubuh ini sangat berat Kenapa tubuh ini sangat berat Lihatnya baik kok Tidak macam-macam kok Intinya itu Apa Kan tidak ada Apa ya Tidak semuanya pak Susternya seperti ini Gimana sih Awal mulanya itu Atau kan dia ini Langsung jadi jin Atau kan dia itu manusia Kan gitu loh Jadi Tidak ada tanya-tanya disini Tapi juga Jangan ada ditutupin Harus jujur Percuma Jujur ke kalian Apakah kalian bisa Membantu saya Ya kan Saya enggaknya itu Kita tuh Ingin tahu gitu loh Gimana sih Susternya Tidak ada untungnya Bagi saya Biar kami Tidak salah Dalam Mengambil Apa Tindakan Tidak salah Dalam Susternya Seperti apa Pengertiannya Biar kita Kita paham Betul-betul Tidak salah Dalam menangkap Seperti itu Kita reaksikan Dari 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 Sebenarnya tidak semua laki-laki itu jahat Jika kalian tahu sifat mereka Kalian pasti akan sangat membenci laki-laki Kalau kalian tahu cerita apa Kalau mbaknya itu Apa mbaknya itu tadi bilang gini Kalau kalian tahu cerita saya Mungkin kalian juga benci kayak sama laki-laki Kan tapi juga Juga menjelaskannya gimana Sudah Apa mas Dhani mau bertanya Sudah Kenapa Saya ingin kembali ke tempat saya Saya tidak nyaman di sini Tidak nyamannya karena apa Kan di sini kan enak Kenapa Kamu tidak tahu Kamu tidak bisa keluar di sini Tidak bisa Gimana Cepat Kita cuma mau kejujuran Dari kamu Apa yang kau inginkan Kami hanya ingin tahu Dan mencari informasi Sudah saya jelaskan Apalagi yang kalian inginkan Biar tidak salah anggap Dan gitu loh Bisa dijelaskan Bagaimana mas Mofa Apa Ini mau keluar katanya Sudah gak betak gitu Apa Dikeluarin aja Atau gimana Sebenarnya kami di sini Pengen tahu Karena yang tadi Belum dijawab juga 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 Yang apa namanya Awal mula Suster Ngesot itu Seperti apa Apa langsung Jadi hantu Apa Cinyang menyerupai manusia Bagaimana gitu Cinyang menyerupai Ya Dan ada juga Arewa Yang terdengar Tidak Ada gak sih Penuhnya Mbak Yang sesama kayak Mbak itu Nasibnya kayak Mbak juga Ada Tapi Dia balas dendam gak Kenapa Mbaknya balas dendam Karena dia tidak diumum Karena pada saat itu Saya memperontak Memang juga tuh harus pandai-pandai Menjaga diri Apalagi Emang Sudah gak ada temennya juga Masalahnya itu Kenapa gak minta temen gitu Buat temenin waktu itu Tapi ya Apa dikasih jadulnya Mungkin kayak gitu Ya kan gak mungkin Kalau rumah sakit sebesar itu Jadwannya cuma satu orang Kan Pastikan ada temennya juga Iya juga Tapi kok bisa kayak gitu ya Apa Mbaknya gak minta temen atau gimana Gak minta ditemenin atau meminta sendiri Karena Saya tidak ada kepikiran seperti itu Mbak Debbie ada gak Mungkin cukup Dari saya enggak Keluarkan saya cepat Cepat Keluarkan Geruarkan saya Kasian juga Teguarkan saya Teguarkan saya Teguarkan saya Ambil sekali cerita dari susternya kita enggak tahu sih memang itu dia tetap pengakuannya memang dulunya manusia dia ya itu manusia ya akhirnya dia hanya korban itu dan pada akhirnya membantu orang membantu pasien ya cuma gini dia membantu pasien tapi dengan benda-benda seperti itu bukan membantu malah dia ketakutan ketakutan semua begitu tapi bagus ini aja ya tapi gimana lagi ya ya udah terjadi ya mau ngomong apa ya bingung juga kalau udah kejadian ini ya mungkin mungkin udah saja karena udah mungkin udah takdir ya udah ditulis di level maupun seperti itu takdirnya ya kita bisa pungkiri karena kalau udah takdir ya takdirkan ada dua ada yang bisa diubah ada yang bisa tidak diup tidak bisa diubahkan itu ya mungkin udah takdir dia ya mungkin kita mau kerja dimanapun kalian harus tetap hati-hati dan juga waspada jaga diri karena kita tidak tahu ya di luar sana ada orang baik dan juga sebaliknya orang jahat gitu ya itu mungkin dari saya kenang ya nggak susah juga di luar sana Yesus tergesot ini ya agak Hai ini kan Hai dia itu ya memang kejadiannya berawal dari Hai kecelakaan telematik kecelakaan seperti itulah ya iya terlalu pekerjaan ya wajar sih iya bukan wajar ya untuk bila ya semoga tidak terjadi pada kita semua ya sahabat mungkin masanya nih mau ditambahin tambahin tambahin saya nggak nggak fokus ke kamera dulu ya enggak ngapain apa-apa ya Hai ini tadi kita bahas dan suster ngesot ya suster ngesot suster seorang suster yang tadi ceritanya itu Hai eh gimana tadi ceritanya Hai ceritanya tuh apa namanya dia tuh malu Hai iya membantu pasien cuma pada saat itu dia jaga nya sendiri itu jadwal piketnya mungkin sendiri enggak punya pikiran buruk apapun Hai terus apa dia cuma mau apa mementingkan pasien itu ya sahabat kalau iya dalam ini mungkin nggak tahu nih Hai kalau wanita tarim itu semasa hidupnya dia hanya keluar rumah tiga kali Hai semasa hidupnya Hai yang pertama dia keluar dari Hai perut ibunya Hai terus tiba keluar diantar rumah setelah yang kedua Hai wanita tarim keluar saat dia menikah saat acara pernikahan yang ketiga dia keluar untuk dimakamkan itu paham ya Jadi sekemuliaannya wanita ini harus sangat dijaga sahabat nggak boleh sampai wanita itu geluyuran tengah malam meskipun apapun keadaannya kalau yang udah beristri bersuami-istri maksudnya kalian kalau misalnya nggak boleh keluar sama suami kalian jangan keluar itu pun kalian kalau mau keluar izin itu pun harus yang penting 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 banget gitu kalau nggak penting kayak mau narisan malam nggak penting itu masalah dunia soalnya ya kita Insyaallah kita disini harus belajar merupakan hal-hal dunia kalau misalnya kita mengejar akhirat pasti dunia bakalan ikut kalau kita mengejar dunia akhiratnya hilang ya Mestani kata-katanya ditunggu dari kemarin enggak ada toleransi harus ya kalau ada sisi baiknya diambil jangan itu bukan itu yang mana yang biasanya kan di sekolah suka nasihatin orang nasihatin ya yang penting apa ya namanya ini kebanyakan bukan mikir guys mikir apa enggak mikirin pelajaran kemana-mana ini pelajaran kemana-mana ini emang kamu pernah belajar aku lihat kamu nggak pernah belajar tapan tadi malem orang tadi malem nggak tidur tidur kan ya sebelum sudah sudah kita belajar kita biar belajar kita biar belajar ini enggak apa-apa eh nggak apa-apa panjang ya pokoknya kamu ngomong aja nanti kalau misalnya kalau misalnya ada kesalah nanti saya yang berbaikin gitu eh gitu dah cepet eh eh kalau haus minum air hujan Hai ah kapan-kapan aja deh mas jangan ngapain malu orang pesan sedikit saja buat para sahabat gitu ya apa ya Aduh ya wah ini kepintaran luas dan minum kita tetap harus semua maju Hai terlama-an akhir-an terlama-an terlalu banyak dapat ya terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf karena kita juga manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa sahabat ya jika emang kita banyak salahnya jadi maafkan ya mungkin cukup sekian saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh